Pemirsa aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menolak menjadi saksi tim hukum BPN Prabowo-Sandi di Sidang Sengketa Pilpres 2019. Haris menyampaikan pengunduran dirinya sebagai saksi melalui surat ke Mahkamah Konstitusi. Haris Azhar masuk dalam 15 daftar nama saksi Fakla yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi agar untuk menjadi saksi di Sidang Sengketa Pilpres kemarin. Namun ia menolak hadir di persidangan. Aktivis HAM itu mengirim surat kepada Majelis Hakim MKR menjelaskan sejumlah alasan terkait penolakan dirinya menjadi saksi. Salah satunya adalah kedua kubu kontestan Pilpres 2019 dianggap memiliki masalah dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kepentingan 01 ataupun 02. Kenapa? Karena kan saya diundang dalam kaitannya dengan soal keterangannya Suluman Aziz dan polisi. Nah keterangan Suluman Aziz itu kan terkait dengan soal netralitas dan profesionalitas polisi gitu. Jadi saya strik di situ, saya nggak pusing lah dan nggak penting soal 01-02. Tetapi undangan yang datang itu juga terkait dengan poin kedua saya, alasan saya bahwa harusnya yang datang itu Suluman Aziz gitu. Tetapi saya kecewa dengan, pertama tadi bukan MK yang undang, justru yang datang adalah undangan dari 02 BPN. Harisazah diketahui menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres 2019 berkaitan dengan kasus mantan Kapalsek Pasiruwangi Kabupaten Garut, AKP Suluman Aziz, yang menyebut polisi tidak netral dalam pemerintah 2019 pada April 2019 lalu. Saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini. Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindah tugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapalsek. Dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang toko agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasiruwangi. Dalam hal ini, Harisazah bertindak secara profesional memberikan bantuan hukum kepada AKP Suluman Aziz. Ia pun menyerahkan kesaksian untuk sidang sengketa Pilpres 2019 kepada AKP Suluman Aziz. Tim Leputan Ainews melaporkan.